Pertama dan Pertama ini dipertemukan kembali kita di acara rutinan kita Setiap bulan puasa yaitu Modding Python Dan sekarang sudah bergabung bersama kita juga Bapak Onowe Purbo Selamat siang Bapak Siang Suaranya lemah semua nih kayaknya Malum pas dalam menjelang Kelobetan Jadi kita sudah detik-detik menjelang Kelomesan puncak Semoga sehat selalu Bapak Kemudian Alhamdulillah Pak Kemarin sekarang kita sudah bergeser ke Zoom Walaupun Alhamdulillah kita masih dalam room yang masih terbatas 100 Jadi nanti mohon bantuannya yang saya jadikan host juga Mungkin nanti peserta kita seiring berjalannya waktu akan bertambah Jadi mohon bantuannya untuk diadmit Pak Oh gitu Oke baik Langsung kita untuk sesi pertama ini kita akan diskusi bersama Bapak Ono tentang scrapping dengan menggunakan piton Kita diskusi santai aja Jadi kita akan langsung diskusi bagaimana scrapping dengan piton itu proses seperti apa Mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan boleh bisa menggunakan chatnya atau langsung disampaikan saja Kita diskusi sampai aja ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bu Ernie Ada Bapak Andri Johander juga ini Unma Mana Unma ya Oke yaudah Ini asumsinya Ini saya bisa asumsisme udah bisa piton belum ya Atau saya kasih dikitnya tentang piton kali ya Mudah-mudahan Cuman jujur dulu nih Saya tuh udah berapa tahun ya 6 tahun 7 tahun gak scrapping sih sebenarnya Ya udah lupa Itu satu Lupa Yang kedua Ini komputer baru di install tadi pagi Jadi masih kacau semua isinya dalamnya Kacau banget Mudah-mudahan bisa ngasih lihat Saya gak bisa ngasih lihat scrappingnya sendiri Karena Udah gak jalan Aplikasinya udah saya coba udah gak jalan lagi aplikasinya gitu Karena udah berubah ternyata Oke Saya share screen aja ya Wih disable Wih Itu bener pak Oke Sudah pak Saya jadi host Terus adfit itu serta Oke Yaudah Scrapping tuh apa dulu Ntar Tadi Habis Ernie ngasihnya scrapping Pusing gue Scrapping Ya kita cari aja definisinya scrapping web lah Web scrapping Tenaon sih sebenarnya Ada gak dalam definisi yang lebih bagusan Nah ini dia barangkali ada di wikipedia lah Saya gedein dulu ya Web scrapping Web data extraction Data scrapping Apa Bapak Mohon maaf Ijin untuk record Oh iya iya Silahkan Eh ini Yang Yang record saya Oh kemacaranya record Gimana caranya nge-record Jadi kembalikan ke saya dulu aja pak Hostnya Mohon maaf Gimana cara ngembalikan ke hostnya gimana Make host Ya Yes Oke sebentar Recording in progress Oke Sudah Ya udah Kalau gini mah Mending pakai Google meeting Lebih gampang Ya kok kemarin Yang sudah kita Mencoba google meeting Tetapi karena banyak Jadi pun serta ditendang-tendang gitu Oh gitu Modelnya google meeting Parah juga ya Ya udah Udah ya Sekarang Oh Share screen lagi Ya udah Jadi intinya scrapping Ini istilah yang sering dipakai sama Ernie Ini parah banget Scrapping pada dasarnya Nyolong data lewat web Oh ini admit Jadi scrapping pada dasarnya itu ya Silahkan dibaca-baca di wikipedia Scrapping tuh Nyolong data lewat web Sebetulnya Kalau mau ngerti scrapping benernya Mendingan dipraktekin secara manual dulu Jadi kita Praktikan Praktek secara manual Manusia yang ngerjain Nanti Manusia diganti sama mesin Itu aja sih intinya Kalau scrapping ya Jadi scrapping kira-kira gitu Nah contoh Contoh kita mau scrapping nih Misalnya kita pengen ngambil berita Dari Detik.com Atau Detik mah banyak iklannya Eh jangan cari yang Klikannya sedikit Kumparan Barangkali sedikit iklannya ya Kumparan Oke Nih Mau scrapping berita ya Jadi yang kita lakukan Ini bener-bener orang ngerjain dulu ya Jadi harus ngerti orang ngerjainnya seperti apa Ini BLT minyak goreng Yaudah Oh ada Mtovic dicopot Ini ada Langsung kita klik Dapetin berita-beritanya Terus kita klik lagi Kemudian kita ambil beritanya Jadi scrapping kayak ngambil Gini kan Caranya Nih diambil Kira-kira kayak gini aja sih Scrapping Ini scrapping manusia Bukan pake python Ini mah manusia yang scrapping ya Wuts Sampai sini kali ya Oke Klik kanan copy Masukin ke Editor Gitu Kira-kira itu doang sih Kerjain satu-satu Semua berita Nih Sekiranya kerjain satu-satu Kumparan block Ah gak mau Kesel Ini gara-gara ini saya jadi kacau beliau Eh Tidak Terus kita ambil lagi Oke Ini Ini ambil lagi kayak gini Jadi scrapping mah gini doang Jadi harus ngerti manusia dulu kerjainya seperti apa ya Klik kanan copy Masuk sini Boleh dibikin satu file text Boleh juga Bentuk file excel Jadi satu berita Satu Apa sih namanya Bukan kolom Satu baris gitu ya Jadi bisa dibikin gitu Nah setelah ini diambil Nah ini kita lihat masalahnya Waktu kita ngambil Nih Masalahnya begini nih Ini kan Ini gak perlu nih Ini gak perlu Ini waktu baca 2 menit gak perlu Ini gak perlu Gak perlu Banyak yang gak perlu yang harus dibuang-buangin Jadi waktu scrapping Nanti masalahnya adalah Kita harus ngebuang Nah Ini buang Ini kenapa Ada gak Ini Wah ting lah Ini Zoom in white Buang Kayaknya Advertisement buang Jadi kata-kata yang gak butuh Dibuang Jadi sebelum kita melakukan scrapping Pakai Program apapun Sebaiknya Kerjain dulu pakai tangan Udah gitu Jadi ngerti Oke Ini banyak sampahnya Sampahnya harus dibuang Apa aja Mulai kelihatan nih Nah ini misalnya disini Ini harus dibuang Buang 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 Terus Ini kalau dapetanya silahkan Ini ya tulis ya Oke Sebentar Sebelum itu Saya harus Sebentar Stop Stop share dulu Soalnya saya lagi gak monitoring chatting nih Sebentar Chatnya saya monitor Ini bisa dilepas gak sih chattingnya Gak bisa eh Gue maha caranya Ngelepas chat Wala Gak bisa dilepas eh Gimana caranya Ngelepas chat ya Oh ini Pop out Oke Chatting saya lepas Eh Partisipan yang dilepas lagi Ntar Chat saya lepas Pop out Chat Oke Jadi saya udah bisa monitoring chat semuanya Saya share screen lagi Oke Jadi gitu ya Ini kerjain satu-satu Nah Jadi sebelum programming Kayak gini-ginian Sarannya sih kerjain pakai tangan Nah udah gitu Kalau udah selesai kayak gini Terus kita lihat lagi nih Masalah apa lagi yang bakal kita hadapin Pokoknya sebel banget Oh ini harus dibuang nih Foto Gak butuh Gak pak Mohon maaf Itu ada lima yang belum diadmit Oh Oh iya 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 Gimana Admit all Siap Udah kan ya Masih dua pak Oh Lagi join Admit all D Ya siap D Kemudian yang kita perlu Hilangin lagi itu Tadi kan Sampah-sampah dibuangin Dan kalau kita lagi Mengekstrak data Text seperti ini Yang harus kita buang lagi Kayak ginian nih Kata-kata yang gak beres Kayak gini Dan itu gak penting lah Bisa Buang Jadi manual Bener asli manual Kalau gak gitu gak kerasa Ini agar gak usah Alalah Kedilet semua Yaudah biarin lah Parah Jadi gitu ya Oh ini advertisement dibuang It's sorry Jadi ini buang Jadi kira-kira kayak gitu tekniknya Buang-buangin yang gak dibutuhin Udah gitu Udah jadi data Ini udah jadi data yang bisa kita proses Oke Nah prosesnya Nah ini yang seru prosesnya Prosesnya sendiri bukan scrapping Prosesnya sendiri udah masuk Kategorinya data science Atau data analytics Jadi ada dua Ada scrapping bagian kecil Dari data analytics Sebenernya Kita perlu nyolong Oke Kalau pertanyaan silahkan ditaruh di chat ya Saya lagi Kalau anda melihat Ada kotak hitam sebelah kanan Ya itu Chat lagi saya lihat sih Disitu Udah sorry Oke Saya monitoring chat Bentuknya kotak hitam sebelah kanan bawah sih Oke Jadi Datanya bentuk text seperti ini Udah gitu Text ini yang Mulai kita obok-obok disitu Dan ini kategorinya data science Oke Sekarang ilmunya Ini beres ya Ini kebayang ya Nah Kalau mau enak Silahkan lihat di Sorry LMS Ono Center O-R-I-D Pustaka Oke Ini silahkan Masuk ke LMS Ono Center O-R-I-D Pustaka Disini ada data engineering Nah disini Ada Ada data engineering source Ada file OVA File OVA ini buat Data science Buat python juga Tapi lebih ke arahnya data science sih File OVA ini adalah mesin virtual yang bisa dijalankan di Virtual box Ini makhluknya ini Ini sudah jalan Ini kondisi running Username nya Ono O-N-N-O Password nya 1-2-3-4-5-6 Anda bisa masuk Kalau sudah berhasil masuk Bentuknya seperti ini Kira-kira Oke Ini saya masuk 1-2-3-4-5-6 ya Password nya itu Masuk Ini di install nya barusan sih Sekitar 30 menit yang lalu Parah Ini baru 30 menit yang lalu Ini dijalani Jangan khawatir Oke Ini sudah bukan scraping lagi Ini sudah Nganalisa datanya Oke Waduh ada paket di luar Gue gak bisa gerak ini Parah dah Oh udah kayaknya udah di handle Oke Ini program python kira-kira kayak gini Oke Cuman kalau anda pengen belajar Sebelum masuk ke arah sini terlalu jauh Kalau pengen belajar Saya sarankan sih Iya Masih teriak paketnya Ini bentar ya Bentar Bentar Saya ambil paket dulu Pause recording Pak Anduh Gagak ngerti sih Mak Yaudah Lanjut Sudah lupa Saya biasanya Kalau kayak gini sudah lupa Bapak Mohon maaf Sebelum lanjut Ada tiga yang Masih antri pak Oke Admit all Oke Admit all Adalah kerjain manual Paket tangan Jadi jangan coding dulu Ntar kalau coding Jadi saran pertama Langkah pertama yang dikerjain adalah Kita kerjain paket tangan Misal Contoh lain buat scrapping Kita bisa search di google Kita bisa search di google Kata kuncinya misalnya apa Misalnya Python Python Kita pengen cari tulisan-tulisan Tentang python Asia Jadi cari di google Nanti google bisa kita download Kita bisa dapetin berapa Ratus url Python Asia Kok jadi kayak gini sih The ultimate guide to making money Python media Lo kecampur ya Parah nih google Reset Jadi kita harus tahu dulu sih Secara manual Paket tangan yang Oh Python Neshi Nedia Mantas Python Asia Nah langsung keluar ini Terus nanti keluar ini Jadi kerjain paket tangan dulu Kemudian Ambil Datanya paket tangan Terus Bersihin datanya paket tangan Kerjain semua Paket tangan Diulang ya Paket tangan Oh ada lagi Dua orang lagi Oke Jadi langkah pertama Paket tangan Karena Udah beres ya Itu langkah pertama Tapi mendingan gue gambarin kali ya Disini Oke Ini Ini namanya Miro.com Ini bagus buat Mind mapping Buat ngeliat gambar Segala macem Saya akan Ambil new board Oke Create share board Ini kita bisa Nulis rame-rame sih Sebenarnya Jadi ini kita Saya akan coba Posting lah URL nya nanti Jadi ini adalah Aplikasi di web Free Tapi kalau free terbatas Ininya Kemampuannya Kemampuannya Saya akan Concept map With Use blank template Jadi kita bisa Kayak gini nih Oke Ini saya delete dulu semua ya Oke Jadi langkah pertama Jadi langkah pertama Sebelum langkah pertama Saya kasih Saya share aja ya Saya share Oh ini save Salah Salah Share Share itu ada Dimana ya Share Ini namanya Scrapping Web Scrapping Oke Save Jadi saya kasih nama Apa yang kita obroli Namanya web scrapping Kemudian Invite a team Saya akan Ini Bentar yang bisa Ngedit yang mana ya Can view Comment edit Kalau yang ini bisa apa View Comment edit No access Yang ini aja ya Eh Oke Saya akan ambil ini ya Copy team link Saya ambil url nya Oke Saya akan paste disini Di chatting Oke Sekarang Anda bisa Ngeliat url nya Dari Board ini Kalau Anda pengen Nanya segala macam Bisa nanya disini Sebenarnya Oke Saya akan Kasih lihat langkah pertama Jadi langkah pertamanya Ini saya ambil ini Saya ambil gini Jadi langkah pertama Yang dilakukan adalah Lakukan Wait sorry Salah Lakukan Web Scrapping Scrapping Ping Pakai tangan Jadi itu langkah pertama Banget Oke Setelah Itu dilakukan Pakai tangan Ini saya gedein lah Biar lebih enak Keliatnya Utsh Sorry Sudah kesini Nah Oke Iya Ini kebawahin lagi Jadi Anda bisa ngasih Kalau ntar di klik itu url nya Saya to posting di Apa sih namanya Saya posting di Chatting Itu jadi bisa Kok gak bisa dikebawahin sih Ups Oke Yaudah Jadi pertama pakai tangan Setelah kita lakukan main tangan Langkah kedua Langkah kedua adalah Ngambil Text itu Apa ya Enaknya Kalimantin Udah mulai pakai python ya Pakai python Ambil Text Nya Text dari Dari Web Oke Jadi langkah Keduanya itu Ambil text dari Web Tapi ini harus dikerjain dulu Kalau ini Pakai tangan Gak dikerjain Kita gak punya insting Sama sekali Buat ambil text Pakai Pakai python nya Gak punya insting Jadi harus dikerjain dulu Nah sekarang Urusan ngambil text Dari web nya sendiri Bisa macem-macem Dulu Pada zaman dulu kalah Wah harusnya diadmit dulu Oke Pada zaman dulu kalah Saya pakai yang namanya Selenium Selenium Oke Ini Sebetulnya Aplikasi Selenium Adalah untuk Ngetes Suatu platform Jadi Selenium Adalah Bukan Bukan aplikasi Selenium Lebih kalah Apa SDK lah Semacam Software Development Kit Kayak Kumpulan library Yang bisa kita pakai Supaya Kita bisa bikin program Program nya Pura-pura Jadi user Kebayang ngerti ya Jadi Usernya Manusianya Diganti sama program Program nya Pakai Selenium Kira-kira Kayak gitu Dulu Saya makanya Kayak gini Jadi Saya pakai Selenium Selenium Automated browser That's it Jadi kita Jadi kita bisa Bikin Supaya browser kita Nah ini kita bisa Perintahin Selenium Buka web Namanya Google.com Masukin keyword ini Ambil hasilnya Save hasilnya Disini Gitu Kira-kira Kayak gitu doang sih Tapi harus dikerjain Beres ya Udah kebayang ya Ini Selenium Oke Banyak Banget Bentar Kayaknya ada di Saya masuk sini ya Contohnya Ini kalau ini Udah contoh banget Mau dijalanin Udah gak jalan Soalnya nih Kalau gak salah Udah gak jalan Ini saya masuk ke Mesin Apa Virtual Data science Yang tadi Bisa diambil Di web Jadi tadi Yang telat masuk Saya kasih lihat aja Biar bisa kelihatan Anda bisa masuk ke sini LMS Onocentro RID Slash Pustaka Slash Data engineering Ini ada file OVA OVA-nya dimasukin Ke VirtualBox Nanti kalau jalan Kira-kira bentuknya Kayak gini Ini bentuknya Akan jadi Ini banget sih Apa sih namanya Ubuntu Nah Sekarang Saya harus nyari Filnya ada dimana Dia Kalau gak salah Ada disini Python Data mining Oke Jadi Saya Coba Saya baca-baca ya Bentar Saya udah lupa Ini udah berapa tahun Yang lalu Udah lama banget Ini python data mining Ini dia ada Selenium browser URL Ini selenium browser More Selenium Browser URL 2 Misalnya Nah Bentuknya kayak gini doang Sebenarnya Jadi kita harus Loading Web drivernya Dari selenium Terus kita Pura-pura Jadi firefox Profilenya Firefox Terus kita Nah ini Kebetulan Masuknya ke Google Oke Kita buka Google Kemudian Kita masukin Keyword Apa gitu Ini keywordnya Masuknya disebelah mana Gue gak tau Lupa lagi Nih saya Udah lama gak coding Gak coding yang ini Jadi lupa Biasanya udah coding Udah gitu Lupa Coba Kalau saya ambil Yang tiga Isinya apa Oh ini rada Rada keliatan nih Ini Saya masuk Bikin firefox Kemudian Saya masuk Ini masuk ke google Nanti Hasilnya Akan disimpan Di hasil google.xt Kira-kira kayak gitu Oke Oke Ini banyak yang Saya kasih pager-pager Jadi ini udah Eksperimen banget sih Waktu itu Oke Jadi silahkan dibaca-baca Cuman ini Selenium ini Dibikinnya udah lama Coba Coba saya lihat Tanggal disini ya Tuh kan 2019 Sekarang 2022 ya 2022 Berarti sekitar Tiga tahun yang lalu lah Ini Ini Saya ngerjainnya Lebih lama lagi Dari itu sih sebenarnya Jadi ini Kemudian file-nya Digenerate-nya Tanggal itu Jadi ini sebenarnya Saya ngopreknya Lebih lama dari itu Oke Nah Ini udah Udah jalan Ininya udah jalan Nah ini Selenium kira-kira kayak gitu Dan dia Dia bisa macem-macem Disini ada Twitter Ada Macem-macem lah Oke Nah Setelah Jadi ini udah jadi Kalau mau lebih gampang Kalau selenium Rada susah Rada mabok Ngerjainnya Jujur Saya baru ngeliat-liat juga Kayaknya Mendingan cari di GitHub Yang udah jadi sih Jadi yang lebih gampang Adalah cari di GitHub Kita bisa masuk ke GitHub Kemudian cari Pake keywordnya Scraping Aja Scraping Ini banyak sih Scraping Dan sebagian besar Dari scraper-scraper Ini adalah Bahasanya Python Semua ya Jadi ada 12.000 Saya gedein Biar ada Enak liatnya Kalau kita Lihat Kelihatan banget Ada 12.700 Pake Python Java 4000an HTML 1000 PHP 700 Jadi sebagian besar Python Jadi kalau saran saya Ambil yang udah jadi aja Yang ini tinggal pake Cuman perhatiin disini Baik-baik Ini sebagian bentuknya library Jadi kita harus bikin coding lagi Di atas itu Jadi bukan suatu aplikasi yang udah jadi Bukan Jadi bentuknya library Kita bisa bikin aplikasi Di atas library itu Baris ya Jadi ini ada Lagi Ini buat Ngambil News RSS Ini ada Bitcoin Scraper Parah Ini ada Master of the Arts Scraping Ini Banyak banget lah Scrapingnya banyak banget Tinggal cari yang Paling baru aja Ini Desember 26 2021 Ini Juni 7 2020 Cari yang baru Sama yang aktif Di develop Kira-kira kayak gitu Sama anak-anak Ini sampai jam 5 Kurang lah ya Itu suruh bawa laptop Ke sana tadi Oh Nggak masuk Ini baru dikasih tau Yang 15 Oh alah Barangnya udah ada Dimana Ya udah Nggak bisa Ntar Oke Ini udah kebayang Ini ya Nah ini Kalau mau ngambil Caranya tinggal klik aja Ini Ambil Nah ini Codenya Kalau kita klik Code Kita bisa download Zip Oke Tapi kalau mau Ngeliat-liat doang Kita bisa lihat Disini juga sih Oke Ini bisa dilihat Ini ada Ekstraktor Apa Dalamnya Ini banyak sekali Apa Program Python 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 Di sini kita bisa lihat Misalnya ini Link Itu apaan Tau Nah ini bisa dibaca lah Disini Programnya pendek-pendek Ini Python ya Gila Bahasanya udah kayak Ini banget ya Udah kayak Java banget ya Kelas Dev Link Ya gitu lah Kira-kira Oke Jadi Kayak gini Perasaan dulu ada Ada yang Yang rada gampang Tapi saya Harus Udah lupa Coba Web Saya pakai kata kunci yang lain Ya Crawler Ini framework Kalau framework Kita harus coding lagi Soalnya Open source Webcrawler For Java Powerful spider Webcrawler System In Python Ini PySpider Jadi kadang-kadang Kata kuncinya juga berparu Ini kemudian Crawler ya Yang dipakai Kata kuncinya Ini kayaknya udah jadi sih Oh gak jadi juga Tetap harus di coding lagi Jadi harus di coding Oh cuman Kita bisa runnya lewat Web Jadi ini kayaknya enak sih Makanya lebih enak nih Kayanya sih Tapi gak tau juga Belum pernah pakai Oke Jadi Intinya Kita bikin aplikasi Bisa Pakai framework yang ada Terus kita bikin coding di atasnya Bisa yang udah jadi Udah jadi juga sih Oke Ini kayaknya udah Udah lumayan jadi Tinggal makanya Udah lebih enak Cuman Kalau udah kayak gini Yang perlu dilihat adalah Cara installnya gimana Biasanya ada Cara installnya Ini ada Tutor Dokumentasi Di 2G dokumentasi Biasanya ada Cara install Ini tetap aja Coding ya Oh ini ada install PIP install Pyspider Kemudian bisa diakses Ke lewat HTTP Localhost 5000 Jadi Installnya gampang banget sih Pakai PIP aja Beres ya Terus kita bisa akses Ke lewat web Interface-nya lewat web Portnya 5000 Kira-kira kayak gitu Oke Ini Jadi kira-kira kayak gitu Jadi Caranya bisa macam-macam banget Ada yang Harus dengan Kerja keras Dan susah payah Contohnya Seliminium Itu Harus agak susah payah Kalau yang Pyspider ini Kayaknya lebih enakan Cuman saya belum pernah pake Bisa ke JavaScript Python Harus baca-baca sih Kayak gini Jadi saking banyaknya Saya gak kepegang sih Jujur Saya gak kepegang Soalnya Sistemnya banyak banget Sarannya sih Coba Baca-baca Atau Cara lain lagi Masuk ke Google aja Python Best Scrapping Gitu aja Pake Scrapping Pake P nya satu ya Rupanya Salah saya Nih Choose Best Python Best Scrapping For you Nah ini Yaudah Ada Scrappy Jadi ada beberapa Library yang bagus Ada Scrappy Ada Ada 5 Yang bagusnya Ada Scrappy Ternyata yang paling populer Ternyata yang paling populer adalah Scrappy Ternyata yang paling populer adalah Scrappy Coding Codingnya kira-kira seperti ini Di bawah ini Jadi harus dilihat sih Codingnya kayak gimana Ini contoh-contohnya ya Harus import library nya dulu Betul-betul betul-betul di Coding Coding 1 Tapi contohnya ada di Ini ya Ntar Silahkan dilihat di LMS Ono Center Kalau pake Scrappy Sudah masuk semua Oke Ini dari Oke Dari Unma Ri Titik-titik Nggak keluar Namanya Jadi ini informasi dari Mas Ri Ri apa Nggak tau Unma Kalau pake Scrappy Udah masuk semuanya Crawling udah Scrappy Spy spider Semuanya udah masuk Jadi yang direkomen Kayaknya Scrappy ini Berarti kalau saya mau ngoprek Scrappy Jujur kenapa saya udah Mula gak main Web Scrappy ini Soalnya data saya Biasanya udah beres Kalau kita pengen nyolong data Baru kita butuh yang namanya Scrappy dan teman Web Scrappy ini dibutuhkan Kalau kita pengen nyolong Mengambil data Secara User ya Kita pengen ngambil data Kalau saya kedudukan Mainannya datanya udah ada Tinggal ke analisa Jadi sekarang Saya Urusan Scrappy Scrappy udah mulai Saya tinggalin sih Jujur Jadi sekarang Udah masuknya ke analisa Oke Nah ini Masuk lagi ke sini Ini Udah Diambil textnya tadi Salah satu yang terbaiknya Namanya Wih Sudah ada yang masuk aja Yang bagus Yang bagus namanya Scrappy Saya tulis disini Yang baik Scrappy Pakainya Scrappy yang bagusnya Nah sekarang Kalau mau Selanjutnya yang perlu kita lakukan Biasanya ada beberapa Saya akan ambil lagi Langkah selanjutnya Nah ini udah di luar Web Scrappy sih Sunernya Ini kategorinya udah Namanya Text Mining Oke Jadi pertama kali yang perlu dilakukan Adalah kita harus bersihin data Biasanya Namanya Pre Process Text Oke Bisa Mengeluar Membuat apa Membersihkan Kadang-kadang Saya harus Maka ini juga ya Pake Python lagi Ngebuang Misalnya Intinya sih Terus aja ya Ini Maaf kata-katanya Seenak jika Buang sampah-sampah yang ada Jadi sampah tuh Kayak tadi ya Advertisement Apa segala macem Buang-buangin Karena itu akan Menghilangkan nilai Dari data yang kita ambil Karena kan banyak iklan Segala macem Jadi iklan itu Seperti iklan Iklan dan lain-lain Harus dibuang Kemudian Buang Kata-kata Penghubung Oke Juga Sampah tuh bisa Iklan Bisa URL Pokoknya hal-hal yang Tidak ada hubungannya Sama data yang kita butuhin Oke Ini bisa kita buang semuanya Oke Masuk sini Kita buang Udah Baru bisa kita proses Baru datanya bisa kita proses disini Nah Langkah selanjutnya Proses Nah prosesnya seru nih Proses Disini mainnya Namanya machine learning Disini urusannya Ini udah di luar Sebetulnya Saya kebetulan Banyaknya pakai orange ya Orange 3 Kalau buat machine learningnya Baru nanti Kita bisa Jadi Ini udah di luar nih Machine learning Ini masih Webscraping sampai titik ini Sampai Sampai preproses text Machine learning udah di luar Webscraping sih sebenernya Nah Proses ini udah saya buang Saya gak Ngerjain yang ini Sebenernya sekarang Saya lebih banyak Ngambil data langsung Dari yang ada Misalnya Contoh data tuh Yang ini Misalnya Masuk ke data Jakarta Go.id Jakarta.go.id Nah kita bisa ambil datanya Punya Jakarta ya Data terbuka Punya Pemprov DKI Jakarta Jadi kalau saya Udah pada posisi Males Webscraping Jujur Males banget Jadi udah aja Ambil data yang ada aja Ngapain pusing gue Jadi ambil data yang ada Sebetulnya Di Bapenas Juga ada data Data.go.id Ada di Bapenas Sebenernya Cuman Kayaknya Yang DKI Yang Jakarta Lebih bagus Datanya Tapi yang mudah Ini dulunya Nggak jalan nih kemarin Udah saya protes Di Twitter Baru mulai jalanin Coba kita Lihat ya Bapenas ya Misalnya kita Pengen lihat data Tentang UMKM Oke Nah disini ada datanya Ada filenya CSV Ada HTML CSV Saya biasanya lebih suka Kalau ada file CSV Nah ini kita ambil Nah ini data Resource Nah ini tahunnya 2016 Nah kalau kita Mainan kayak ginian Kita kalau bisa Berusaha untuk Dapat data Sebanyak mungkin tahunnya Jadi ini kan 2016 doang Kalau bisa ada Tahun-tahun yang lain 2015 2015 Itu lebih bagus Sumbernya BPPT Bandung Open data Kota Bandung Oh oke Kita bisa download Nggak ya Ini Pakai Unduh Ya Harus pakai password Reset Katanya open Ah males dah Ya begitu dah Republik ini open Tapi nggak open Opennya Setengah hati Kita Masa harus cari Data yang gampang ya Kalau paling gampang DKI Kayaknya lebih gampang DKI Coba Kita masuk ke data Kesehatan kali Yang lagi rame Atau ini apa Keuangan Ini lingkungan hidup Oh banyak banget ya Ini pariwisata Lingkungan hidup Keuangan Kesehatan Misalnya yang lagi rame Kan kesehatan kali ya Sekarang Data penyebab kematian Nah ini bagusnya Asli DKI Kalau saya harus boleh Kasih komentar DKI lebih bagus Daripada yang lain Mungkin orangnya Udah lebih pintar-pintar Juga kali ya Nah ini kita klik aja Nah ini kita bisa Dapat CSV Ini Nah ini Bisa ada pilihannya Bisa Lihat datanya langsung Bisa kita unduh datanya Saya lihat datanya langsung ya Nah Oops Nah yang jadi masalah Datanya kayak gini nih Ini nyebelin nih sebenarnya Ini masalah datanya kayak gini Dan kita Ya kita harus bekerja Dengan kondisi data Seperti ini Oke Coba kita Oh ini udah Udah diambil Saya akan coba buka Datanya Oke Nah Jadi bentuknya Kayak gini Oke Nah ini udah data Oke Nah ini kan Biasanya ada tahunnya Ini tahunnya Gak tau tahun berapa Nah Kita bekerja dengan data Seperti ini Bisa gak kita Mengekstrak sesuatu Dari data yang seperti ini Gitu Jadi Yang kita Jadi ini Minta maaf ini Jadi bukan web scraping sih Sebenernya Kita lebih ke Data science-nya Kalau udah kayak gini Web scraping-nya hilang Bagaimana kita melakukan Analisa data science-nya Dari ini Kira-kira kayak gini ya Meres ya Oke Web scraping dulu Ada pertanyaan gak Saya gak bisa Demoin terlalu banyak Soalnya Udah lupa Udah lama gak coding Gak coding web scraping Jadi codingnya sih Cuman gini doang Bentar Bisa gak ya gue Ini kayaknya udah gak jalan sih Coba Python 3 Udah lupa saya Udah lama banget Search ahok Search Ahok Coba bentar Saya cari dulu ya Ini Kita coba ya Tapi saya gak Gak berani jamin Ini masih jalan Search Ahok Oke Oh ini pake Twitter nih Twitter import Keyword ahok jarot Kemudian Kita Twitter search Ini key-nya saya Tapi ini kayaknya Udah key-nya udah Udah mati Ini udah gak bisa dipake Ini key-nya Ini harus pake Twitter Harus Aksesnya pake key ini Ini key-nya udah mati Jadi gak bisa dikerjain sih Sebenernya ini Oke Nah kalau udah Search nanti Akan dikeluarin Text-nya Text-nya harus di-save Coba Tapi kita coba jalanin Dan kemungkinan besar Gak akan bisa jalan sih Soalnya key-nya udah tewas Yang ini Search Ahok Python Nah kan Wow Importnya aja Twitter search-nya Gak belum saya install Jadi harus install Macem-macem dulu Jadi Kira-kira kayak gitu ya Bisa dilihat aja Source code-nya Cuman nanti Kita Gak bisa langsung jalan Semuanya sih Terutama key-key ini Udah gak jalan Dan ternyata Saya harus lagi Install ininya dulu Apa Library-nya Twitter search-nya harus di-install Jadi harus install Macem-macem sih Urusan kayak ginian Beres ya Oke Nah Ada pertanyaan Untuk Ininya Bentar Coba lihat Disini Gak ada ya Kayaknya Belum ada pertanyaan lagi Coba Bentar saya Oh ya Ini saya lihat ke bawah Ini saya sambil lihat chatting ya Oh gak bisa Udah itu paling bawah Oke Jadi kondisinya kayak gitu Tinggal dimain-mainin Nah sekarang Kalau kita sudah bisa Saya akan demo-in Yang bentuknya text aja ya Jadi kita ngambilnya bentuknya text Kemudian kita akan coba Analisa text tadi Cuman kalau Ini Kalau kita ngotot pakai python Disini ada spider Di Mesin OVA-nya ada spider Bisa kita mainin Kemudian yang ini adalah Waktu Kalau kita mau Klasifikasi image Ini mau time series Ini 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 urusannya Ini udah Udah bukan web scrapping nih sebenarnya Ini urusannya Machine learning semua Disini Dia makanya Maka Kalau kita turun ke bawah Disini Ini Ini makanya neural network Ini yang bawah ini Maka Tensor flow Tensor flow itu Salah satu Cara Atau metode Kalau kita mau pakai Mau mainan neural network Kira-kira gitu Ini makanya berlapis-lapis Ini tensor flow-nya Oke Jadi ini ada Model add Convolution 2D Kernel size berapa Input shape-nya berapa Mix pull apa Flatten Dance berapa 128 Ini Yang di drop Ada 0,2% Di drop Datanya Terus Di akhirnya Kita Apa Ada berapa node Kemudian kita Maka Aktifasinya Maka Maka softmax Atau apa Segala macam Ini Kalau ini udah Nular network banget ya Ini bukan Web scrapping Terus ya Nah Supaya Anda tidak pusing Sama python yang ini Ini python yang pening kepala Saya juga pening Kalau Kalau lagi coding Saya harus banyak lihat manual Jujur Saya harus banyak lihat manual Ini juga Kelihatan Ini Kita Maka Ini juga ya Apa Tensorflow lagi Kalau tadi Ini buat regresi Ini buat regresi Kita mau Predik Data Mau predik Nilai Harga Stock Tapi ini bukan Harga stock Yang mau dipredik Coba Lihat ke atas Datanya apa sih Oh iya bener Tata global CSV Ini Ini ya NSE Ini Data Harga Saham Dari Tata Tata tuh Perusahaan di India Yang bikin Bikin Apa sih namanya Bikin Truk Atau apa segala macam Harga sahamnya kan Aik turun Kita pengen Predik harga saham dia Besok berapa sih Jadi kreditnya Jadi kreditnya pakai Tensorflow Oke Ini juga sama Cuman ini Adalah Nah ini Temperatur Ini yang Ini sama Cuman yang saya Predik adalah Temperatur Temperatur Disini Temperatur Hasil dari IOT Kita predik Besok Suhunya berapa Kira-kira kayak gitu Ini temperatur Ini Ini Tata lagi Udah Oke Ini gak akan saya jalanin Kita biar Anda gak pusing Sampai Ini yang Webscraping Kebayang gak Nah sekarang Saya mungkin Harus tambahin Untuk Webscraping Buat ngilang-ngilangin Datanya Saya harus Bentar Coba Kayak dirah Warnanya hitam Sentimen Twitter Stoppurs CD Stoppurs Saya bikin folder Namanya stoppurs Coba ls Disini ada Stoppurs 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 ini adalah Indonesia Ini Kata-kata yang Yang Harus dibuang Dari tulisan More Indonesia Common Nah ini Kata-kata yang dibuang Gak kepake Jadi waktu kita Analisa tulisan Data segala macem Ada banyak Kata-kata yang Harus kita buang Sebenernya Cara dapetin ini Gimana caranya Saya biasanya Main ranking Jadi Coba Saya Dir dulu Nah ini Ada Cari stoppurs Ini More Cari Stoppurs Tiga Python Oke Jadi Saya Intinya Saya akan Ngambil Ini intinya Cuma ngambil File aja File File tulisan itu Diambil Kemudian Saya akan Bikin Ranking Sebenarnya Bentar Oke Ini dia Ngambil Wordnya Dia ambil Kemudian Nah ini Rankingnya Di sini Ini ngeranking Dia di sini Oke Jadi saya punya Daftar kata Daftar kata Nanti Kata yang sering Muncul Rankingnya Di atas Nah yang jadi Masalah Kata-kata yang Sering muncul Itu adalah Kata-kata yang Sampah Dan Dari Itu sering Banget muncul Dan itu Nggak ada arti Apa-apa Di analisa Yang kita Lakukan Jadi Waktu kita Nganalisa Kan kita Butuhnya Adalah Isu apa Yang Yang ada Dalam tulisan Tulisan Tadi Jadi Untuk Dapetin Kata-kata Tadi Dapet Isu-isu Tadi Saya Harus Buang Kata-kata Sampahnya Ini caranya Saya bikin Ranking Kemudian Saya bikin Daftar Ranking Jadi Yang paling Sering muncul Paling atas Kemudian Makin ke bawah Makin nggak sering muncul Jadi yang atas Tadi Akan dipakai Sebagai kata-kata Untuk Ngebuang Jadi kata-kata Buat Ngebuang Jadi Kalau kita Lihat disini Tadi Ini Ini Buang Sampahnya Atau Kata-kata Iklan Dan sebagainya Buang Kata-kata Bungung Caranya Bikin Ranking Tadi Bikin Ranking Seperti Ini Jadi Kalau disini Sorry Jadi Nggak kelihatan Disini Yang saya pakai Adalah Cari Stopwatch Cari Stopwatch Ini Ini ada Cari Stopwatch Frekuensi Coba Kita Lihat Ini lagi Ngoprek Waktu itu Iseng Banget Berarti Saya dulu Iseng Banget Nih Kita bisa Lihat Frekuensinya Berapa Nanti Kita Tahu Apa Kata-katanya Yang Ranking Atas Apa Segala Macem Nah Itu Akan Kita Pakai Buat Ngebuangin Kata-kata Oke Nah Setelah Itu Dibuang Stopwatch Sudah Beres Buang Sudah Beres Dapat Intinya Nah Kita Bisa Pakai Orangenya Bentar Saya Coba Lihat Disini Eh Coba Read PDF Ini Clear Layar Oke Disini Ada PDF Ini ada Data PDF Data PDF Ini dia Ini adalah Saya Biar dulu Ini adalah Laporan Kabinetnya Pak Jokowi Yang bisa kita Download Dari Bapenas Jadi Saya Buat Ngetesnya Saya Ambil Aja Data Dari Laporannya Pak Jokowi Di Bapenas Oke Nah Kemudian Saya Harusnya Bikin File Text Coba Ada File Text Ini Per Press Ini Ini Text Oh Elah Nih Dia Text Jadi Kita Bisa Lihat File Text Tadi Aslinya PDF Yang Ada Di Bapenas Saya Ambil Text Jadi Ini Teknik Teknik Scraping Yang Lain Ambil Aja File Laporannya PDF Nggak Usah Scraping Maka Scrap Segala Macem PDF Sudah Dapat Tinggal Konversi Dari PDF Jadi Text Aja Nah Sekarang Saya Pengen Analisa Di File Laporan Pak Jokowi Ini Kata-kata Apa yang Sering Muncul Gitu Kira-kira Kayak Gitu Cara Kita Bisa Maka Orange Orange Sendiri Adalah Aplikasi Dibuat Maka Python Nah Ini Sudah Masuk Kategori Machine Learning Ya Kalau Masuk Orange Masuk Learning Orange Sendiri Bisa Kita Ambil Free Orange Ini Bisa Di Download Free Orange Itu Buat Machine Learning Ada Windows Mac OS Linux Ada Semuanya Ada Ini Saya Lagi Nginstall Orange Di Linux Kalau Mau Ngeliat Instalasinya Coba Mana Ceritanya Ini Lagi Download Sebenarnya Saya Lagi Download Orangen Masih Butuh Waktu Berapa Lama Masih Ada 394 File Yang Harus Download Matplotlib Lagi Di Download Ini Lagi Parah Banget Jadi Saya Nggak Bisa Jalanin Orange Di Komputer Saya Saya Harus Jalanin Orange Di Komputer Virtual Ini Yang Sudah Ada Orange Oke Sekarang Saya Coba Jalanin Orange Ini Percobaan Jalan Python Data Mining Read PDF Ntar Saya Ngambil Datanya Di Read PDF Ini Orange Jalan Versinya Versi Lama 323 Sekarang Versinya 3 Berapa Lupa Buat Yang Pertama Kali Ini Orange Dibuat Kayak Python Jangan Khawatir Buat Yang Ada Pertama Kali Kita Bisa Masuk Ke Example Ini Dan Disini Banyak Contoh Contoh Oke Nah Ini Saya Tutup Aja Sekarang Saya Akan Ngasih Lihat Contoh Setelah Kita Bersihkan Ini Saya Kondisi Tidak Ngebersihin Jadi File Text Cuma PDF Jadi Text Doang Sekarang Kita Ambil Textable Text File Oke Nah Ini Kebetulan Ada Saya Browse Aja Jadi Kita Masuk Ke Python Data Mining Read PDF Saya Akan Browse Read PDF Saya Ambil File Text Ini Ada Perpress 2019 Jadi Saya Bisa Ngambil Sebenarnya Laporan Ada RPJP Ini RPJP Yang Gede Yang Mana RPJP Lebih Kecil Perpress Perpress Peraturan Garing Rpjp Rencana Lebih Bagus Ambil Oke Dia Bilang Ada 387 Karakter Dalam Ambil Nah Kemudian Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Kita Harus Rubah Ini Jadi Jadi Maka Apa Lupa Oh Ini Interchange Kita Harus Rubah Ini Fungsinya Interchange Coba Saya Lihat Dia Dari Text Jadi Corpus Atau Dari Corpus Jadi Text Oke Karena Untuk Analisa Text Mining Dia Formatnya Corpus Corpus Sebenarnya Formatnya Cuma File Excel Doang Sebenarnya Jadi Kita Rubah Dari File Text Biasa Jadi File Excel Sebenarnya Supaya Ini Jadi Dalam Excel Dah Beres Ini Outputnya Udah Corpus Dia Nah Baru Kita Bisa Masukin Text Mining Ini Kita Text Mining Terus Word Cloud Kalau Belum Tahu Word Cloud Ini Paling Enak Buat Analisa Issue Kita Bisa Word Cloud Bentuknya Kira-kira Seperti Ini 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 Gambar Gambar Segini Jadi Kalau Kata Ini Sering Muncul Hurufnya Jadi Besar Kalau Katanya Jarang Muncul Hurufnya Kecil Kira-kira Gini Jadi Yang Besar Besar Ini Sering Muncul Coba Kita Lihat Sekarang Dari Sini Masukin Kesini Langsung Dihitung Coba Kita Lihat Hasilnya Ini Perhatiin Kata Yang Keluar Kan Nyebelin Dan Dengan Yang Ini Kata-kata Yang Sama Sekali Tidak Tidak Produktif Tidak Artinya Apa-apa Tapi Sering Muncul Jadi Katanya Yang Itu Tidak Ada Artinya Apa-apa Cuman Nyebelin Jadi Kita Harus Proses Dulu Supaya Kata-kata Penghubung Seperti Ini Hilang Makanya Kita Butuh Pre-processing Jadi Saya Buang Lagi Remove Sekarang Saya Masuk Pre-process Ini Sudah Bukan Web Scrapping Ini Sudah Mesin Learning Kategorinya Sebenarnya Dih Ini Saya Masuk Pre-process Saya Stop Bersa Bahasa Indonesia Kita Bisa Ambil File Juga Kata-kata Apa Yang Harus Dibuang Bisa Masuk Situ Mudah-mudahan Kebuang Beneran Ini Coba Kita Masuk Sini Kebuang Nggak Ya Ini Coba Kita Lihat Ilang Kata-kata Penghubung Ilang Jadi Dalam Laporannya Pak Jokowi Tahun 2000 Berapa Itu Kabinet Yang Lalu Laporannya Banyak Fokus Pada Pembangunan Ini Kayaknya Sumber Daya Nasional Ekonomi Negara Masyarakat Indonesia Wilayah Kira-kira Kayak Gini Nah Kira-kira Itu Jadi Kita Bisa Ngelihat Dari Suatu Tulisan Isu Apa Yang Banyak Dimunculkan Di Tulisan Itu Kelihatan Dari Tulisan Tadi Dia Banyak Pembangunan Nasional Negara Ekonomi Bangsa Wilayah Dan Sebagainya Oke Nah Ini Masih Terbatas Nah Kalau Di Apa Di Orange Yang Baru Ini Ada Lagi Kita Bisa Ngelihat Sebetulnya Peta Network Jaringan Kata Ini Berhubungan Dengan Kata Apa Nah Itu Menarik Lagi Cuma Ini Di Orange Yang Lama Network Itu Nggak Ada Gitu Ya Bisa Lihat Di Video Saya Di Youtube Rekam 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 Nya Adalah Kata Itu Berhubungan Sama Kata Apa Bisa Kita Lihat Jadi Nanti Disini Ada Lagi Kita Bisa Sambungin Lagi Ke Network Nanti Kita Bisa View Network Jadi Dari Situ Kita Bisa Lihat Konteks Jadi Kata Pembangunan Berhubungan Pembangunan Apa Apakah Pembangunan Ekonomi Apakah Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Apa Bisa Kelihatan Semua Ini Lagi Saya Install Dalam Perjuangan Ini Lagi Install Ini Lagi Install Kalau Lihat Perjuangan Banget Masih Dua Jam Lagi Mabok Besok Pagi Baru Jadi Oke Ada Pertanyaan Sampai Sini Masih Berapa Menit Lagi Dua Menit Lagi Dua Menit Lagi Oh Oke Ada Pertanyaan Ini Si Pengen Pergi Soal Teman Ada Yang Ingin Ditanyakan Kalau Tidak Kita Cukupkan Untuk Sesinya Bapak Oke Yaudah Terima Kasih Sebelum Ini Saya Pakai Twitter Aja Twitter 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 At Onowepurbo Jadi Silahkan Kalau Ada Twitter Tadi Alamat Ininya Saya Taruh Disini Eh Mana Si Tadi Ya Eh Mana Si Tadi Teh Lupa Ini Ya Eh Salah Ini Dia Ini Dia Jadi Silahkan Oh Sayang Postingnya Kepribadi Jadinya Everyone In The Meeting Twitter Nya Juga Jadi Ke Satu Orang Doang Yang Dapet Gara Gara Private Oke Kalau Komunikasi Sarannya Pakai Twitter Jangan Pakai Email Banyak Orang Yang Saya Jawab Cuman Saya Kasih Tegoran Kalau Bisa Ngomonginya Di Twitter Bukannya Bapak Supaya Semua Orang Jadi Ikut Pinter Kira-kira Kayak Gitu Oke Ih Banyak Banget Udah Terakhir Baru Banyak Telat Kira-kira Tapi Ini Tadi Setengahnya Ini Urusannya Data Science Sebenarnya Yang Lebih Menarif Scraping Gitu Oke Aman Aman Ya Udah Terima kasih Bapak Terima kasih Banyak Untuk Kesediaan Waktunya Jangan Lupa Hostnya Dibalikin Oh Ya Ambil Ambil Gue Keluar Gimana Cara Balikin Host Bentar Bentar Gue Cara Balikin Host Gue Acara More Make Host Udah Balik Ya Udah Balik Udah Ya Udah Sudah Oke Terima kasih Semuanya Ini saya harus dikejar sama istri Suruh Nganter ke Ini biasalah Buka puasa Dan sebagainya Nun Terima kasih Bu Ernie Dan teman-teman Semoga sukses Mohon maaf Alir batin Semoga puasanya Lancar Semua Saya Pamit ya Assalamualaikum Bapak Silahkan Silahkan Bapak Bapak